Intro Halo semuanya, balik lagi di Ugun Lab Channel Kali ini kita akan membahas tentang Upgrade F-18 Super Hornet punya kemampuan semisiluman Oke sebelum masuk ke pembahasan Alangkah baiknya untuk subscribe channel ini Supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik Lanjut Bagi Angkatan Laut Amerika Serikat F-18 Super Hornet telah diputuskan sebagai backbone Dari superioritas kekuatan udara di Laut Negeri Paman Sam Setidaknya hingga proyeksi di tahun 2040 Boeing selaku manumfaktur telah menyempurnakan Super Hornet Kedalam varian F-18 Super Hornet Block 3 Dengan label Block 3, Super Hornet tampil lebih perkasa Dengan adopsi tanky bahan bakar konformal Yang dipasang di atas pusel leg Dan wheel it in pallet, search and taking Yang disematkan di bawah hidung Namun yang ditawarkan Boeing Atas F-18 Super Hornet Block 3 Bukan dua fitur itu saja Di dalam cockpit, sistem cockpit yang serba canggih telah mengganti model tombol dan canop Yaitu dengan konsol berupa tablet berukuran besar Tampilan layar sentuh 10 inci Jom berukuran 19 inci Memberikan pilot kemampuan untuk melihat Melacak dan menargetkan beberapa sasaran jerak jauh Yang dihasilkan oleh satu prem monitor taktis Selain itu, Boeing menawarkan varian yang disebut Advanced Super Hornet Dengan Reduce Radar Signature Ternyata pihak pabrikan berusaha membuat Super Hornet punya kemampuan semisiluman Yaitu dengan pemasangan Enclosed Wip-1 Pod Hal ini yang punya dimensi besar dan ditempatkan di bawah pusel leg Memang terasa ganjil dalam adopsi jet tempur masa kini Dengan satu unit EWP Maka bakal pesenjataan, baik rudal udara ke udara, udara ke permukaan Maupun bom pintar ditempatkan dalam satu pod saja Ini artinya tidak diperlukan lagi deretan rudal atau bom yang nyantel pada hardpoint di bawah sayap Paling mentok, nantinya senjata di eksternal hanya dua rudal udara ke udara sedwinder pada wing tip Lantaran dikumpulkan dalam satu pod berwujud streamline Maka diharapkan radar cross-section jet tempur ini dapat dikurangi lewat konfigurasi Wip-1 Load Pihak Boeing menyebutkan bahwa adopsi EWP dapat meningkatkan 50% Level Front Low Observable Signature Satu pod EWP dapat diisi enam bom berdiameter kecil dan dua rudal udara ke udara jarak menengah sekelas AIM-120 AM RAAM Atau dua bom Papawai 500 Kwan dan dua unit AIM-120 AM RAAM Atau secara keseluruhan bebal maksimal dalam satu EWP mencapai 1179 kg Dikatakan Boeing bahwa desain CFT mampu mengurangi drag dan menghilangkan drop tank di bawah sayap yang dapat meningkatkan low observabilitas pesawat Kapasitas CFT di Super Hornet Block 3 mencapai 1587 liter Dengan adopsi CFT mampu meningkatkan radius tempur Super Hornet 240 km Sehingga total radius tempur Super Hornet Block 3 bisa mencapai 1426 km Rencananya secara bertahap Angkatan Laut Amerika akan melakukan upgrade pada armada Super Hornet Block 2 ke Block 3 Hingga nantinya total akan mengoperasikan 540 unit F-18 Super Hornet Block 3 Oke itulah dia pembahasan tentang upgrade F-18 Super Hornet punya kemampuan semisiluman Jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe Akhir kata thank you and bye bye Terima kasih telah menonton